Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan untuk sore hari ini kami beroleh kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dan bersyukur untuk segala pertolongan Tuhan di dalam pelayanan kami sepanjang tahun lalu dan akan masuk ke dalam seluruh rangkaian pelayanan di tahun yang baru. Tuhan menolong kami dan kami juga mau mendengar firman Tuhan kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kami di dalam memberikan semangat dan nasihat di dalam mengembangkan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik teman-teman sekalian kita hari ini ya mau belajar firman Tuhan saya sebenarnya tidak siap khutbah ya karena saya hanya diminta untuk berdoa buat saudara-saudara. Ya jadi saya hanya siap doa ya ternyata yang dimaksudkan dengan doa adalah doa dan teman-temannya ya termasuk firman Tuhan ya. Oke jadi pada sebelum kita mendengar firman Tuhan saya mau mengucap terima kasih untuk semua teman-teman yang berjerilelah di dalam pelayanan sepanjang tahun 2023. Walaupun tidak langsung dibawa komando saya tapi komando Ibu Gembala tapi saya sendiri secara pribadi bersyukur karena apa? Karena pada waktu saya sekian dua tahun lalu berpikir bahwa akan melepaskan jabatan Gembala itu banyak juga yang berpikir pak kalau pak lepas pasti gereja akan keus dan lain sebagainya. Ya tapi saya punya keyakinan tidak dan pada akhirnya saya melihat bahwa oh ternyata semua bisa berjalan dengan baik walaupun bukan dalam komando saya lagi. Nah itu sebenarnya saya satu hal yang sangat disyukuri karena memang kita tidak boleh bergantung pada satu orang. Tidak boleh bergantung pada satu orang nah pelayanan harus tetap berjalan dengan komitmen kita semua masing-masing. Jadi saya berterima kasih termasuk terima kasih pada Igem juga ya rupanya gereja bisa lebih maju di bawah ya kepimpinan Igem ketimbang saya. Itu satu hal yang saya penuh dengan sukacita ya. Terima kasih semua yang sudah berjerilelah dalam semua komisi yang ada. Nah perjuangan kita saya kira menjadi sesuatu yang kita banggakan di hadapan Tuhan. Nah kita mau melihat Matthew 14.13-21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah dia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendengar dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka dan dia menyambuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata pada mereka, tidak perlu mereka pergi kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan, Yesus menengadah ke langit mengucap syuk berkat lalu mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya membagikannya, membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa dua belas bakul penuh yang ikut makan. Kira-kira lima ribu laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah ini kisah yang sudah sangat familiar bagi kita ya. Dan kalau ada mujizat yang dibicarakan langsung di empat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ini. Biasanya hanya ada di Matius, Markus, Lukas, tidak ada di Yohanes. Karena Yohanes agak lain memang. Tapi khusus cerita Yesus memberi makan orang dengan roti dan ikan ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semuanya mencatatnya. Dan itu berarti bahwa ini adalah suatu peristiwa yang penting. Yang merupakan satu mujizat yang besar yang nanti menghantar Yesus kepada pengajaran tentang roti yang turun dari surga. Yaitu dirinya sendiri. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan berbicara soal mujizat lima roti dan dua ikan ini. Saya mau mengajak kita menyoroti Yesus di situ. Secara khusus di dalam konteks pelayanan. Dengan kata lain sebenarnya dari cerita ini kita mau melihat sebenarnya bahwa Yesus sebenarnya sedang memberikan teladan buat kita di dalam pelayanan yang baik itu seperti apa. Nah, saya mau bahas dua hal. Pertama mari kita lihat sikon yang dihadapi Yesus. Nah, sebelum peristiwa lima roti dan dua ikan ini Alkitab memberikan gambaran situasinya atau kondisinya. Matius memberikan keterangan bahwa peristiwa itu terjadi pada saat Yesus baru saja mendapatkan kabar tentang kematian Yohanes Pembaptis. Yang dipenggal kepalanya oleh Herodes. Coba lihat ayat 12 ya. Nah, ini kan bacaan kita tadi mulai ayat 13. Matius 14, ayat 13. Lalu kita geser satu ayat saja. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Jadi Yesus baru mendapatkan kabar duka. Kabar dukanya ini adalah kematian Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis mamanya Elizabeth, sanaknya Maria, ibu Yesus. Kalau begitu maka Yohanes Pembaptis ini adalah kerabat dekatnya Yesus. Yang lain mengatakan dia sepupunya Tuhan Yesus. Saudara sepupu. Jadi baru dapat kabar duka cita, berita duka. Nah, sudah pasti Yesus sangat sedih dalam kondisi semacam ini. Karena Yesus sedih itulah, maka dia lalu berpikir. Coba lihat ayat 13 yang kita baca tadi. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita duka cita. Menyingkirlah ia dari situ hendak mengasingkan diri. Jadi mungkin Yesus karena berduka mau menepi sebentar untuk menghadapi rasa duka cita. Tapi ada situasi lain yang digambarkan oleh Markus. Markus pasal 6. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu berkata kepada mereka, Jadi Matthew memberikan latar belakangnya ada berita duka. Markus memberi keterangan bahwa pelayanan begitu padatnya sampai makan pun mereka tidak sempat. Karena itulah Yesus menepi untuk beristirahat sejenak. Nah dua situasi ini tidak bertentangan. Karena toh dalam Markus itu tadi ayat 32 juga dia mengatakan bahwa dia menceritakan tentang kematian Yohanes Pembaptis. Jadi kita bisa merekonstruksi latar belakang ini dengan pemikiran begini. Bahwa sementara Yesus dan murid-muridnya sibuk sekali urus pelayanan. Sampai makan pun tidak sempat, datang lagi berita duka. Sudah capek, datang lagi berita duka. Nah dalam keadaan letih seperti ini dan datang lagi berita duka. Berarti ini bukan hanya lelah fisik. Tapi juga menjadi problem psikologis yang dihadapi oleh Yesus. Nah maka adalah wajar dia mengajak murid-muridnya untuk mengasingkan diri, menyendiri, beristirahat. Dan bagi Yesus itu mungkin adalah waktu yang penting bukan hanya untuk istirahat. Tapi menenangkan dirinya dalam berita duka cita. Sudah capek, berita duka, lalu minggir sedikit untuk rehat sejenak. Pada saat rehat itu, ayat 13. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Markus 6. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu. Sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat sejumlah besar orang banyak. Lagi capek luar biasa. Datang berita duka cita. Mau minggir sejenak. Belum sampai orang banyak sudah datang berkerumun di sana. Maka dengan situasi semacam ini, itu berarti bahwa mereka tidak sempat istirahat. Tidak sempat menenangkan diri dari duka cita yang sedang dihadapi. Kalau saudara lagi capek, berita duka datang. Pas ini tiba-tiba ada pelayanan. Apa yang akan kita lakukan? Ipen izin. Ya kan? Ya wajar. Ya wajar. Karena kita tidak ada dalam situasi seperti itu. Tapi saudara-saudara, saya kira kalau saya yang seperti itu sudah ini mungkin mood jadi buruk. Dalam keadaan semacam ini manusia-manusia yang tidak bisa mengerti sedikit juga. Kita lagi lelah, lagi duka cita semacam ini. Waduh. Itu bisa memancing emosi. Tapi ternyata Yesus tidak usir mereka. Dan Yesus juga tidak jengkel. Nah sekarang bagaimana respon Yesus? Ayat 14. Matius. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka. Dia menyembuhkan mereka yang sakit. Versi Lukas. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka. Dia mengajar banyak hal kepada mereka. Versi Lukas. Dia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan dia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Dan nanti kita lihat di Matius 14 dan 15 itu bahkan dia melayani mereka sampai malam hari. Gara-gara sampai malam itulah orang tidak sempat makan. Maka disuruh kamu harus beri mereka makan. Jadi saudara-saudara disini kita bisa lihat Yesus dalam kondisi fisik dan kondisi psikis yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk melayani. Tapi ternyata kebutuhan pelayanan mendesak. Dan dia tidak marah. Dan dia tetap mau melakukan. Kuncinya apa? Tiga ayat yang kita baca Matius Markus Lukas. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau begitu sebenarnya kunci di dalam melayani dalam segala sikon itu adalah memang punya hati yang berbelas kasihan. Karena dia berbelas kasihanlah dia menyembuhkan mereka yang sakit. Karena dia berbelas kasihanlah dia mengajar banyak hal kepada mereka. Versi Markus. Karena dia berbelas kasihan itulah dia mengajar tentang kerajaan Allah. Dan menyembuhkan. Versi Lukas. Maka kuncinya ini adalah bahwa kalau kita mempunyai hati yang berbelas kasihan. Maka sebenarnya pelayanan-pelayanan itu bisa kita kerjakan. Jadi soal itu adalah orang melayani tidak karena belas kasihan. Orang melayani karena tugas. Orang melayani karena terpaksa. Orang melayani karena hobi mungkin. Orang melayani karena dari rumah kesepian. Nah lalu akhirnya mereka mau melayani. Tapi orang yang mau melayani dengan sungguh-sungguh dia harus punya belas kasihan. Belas kasihan kepada siapa? Seperti Yesus belas kasihan kepada mereka yang dilayani. Kepada mereka yang dilayani. Kita melayani jemaat. Maka kita harus punya belas kasihan kepada jemaat. Kita berkunjung kepada jemaat. Kita harus punya belas kasihan kepada mereka. Makanya kita mau mengunjungi mereka. Kita punya belas kasihan makanya kita mau mengunjungi orang sakit. Di Yayasan saya memberi tugas kepada Ibu Puan. Sebenarnya saya kasih tugas dia sudah lama. Dan dia sudah selesaikan. Tapi baru kita mau action sekarang. Jadi saya minta dia membuat renungan pendek. Setiap hari kumpul kira-kira 30. Lalu judul dari semua itu dijadikan buku untuk saudaraku yang sakit. Kita mau keluarkan dalam bentuk buku. Bagaimana caranya? Saya tugaskan itu kerjasama nanti dengan bagian di akonia gereja. Pergi kunjungi itu orang sakit. Di rumah sakit. Sambil beritakan injil pada mereka titip satu buku. Injil pada mereka titip satu buku. Titip satu buku. Untuk saudaraku yang sakit. Namun begitu hanya bisa dilakukan kalau kita punya belas kasihan. Sehingga saya berpikir bahwa di tahun 2024 pelayanan harus lebih variatif. Kunjungan ke penjara. Kunjungan ke rumah sakit. Kunjungan ke orang-orang yang menerita. Itu harus dikembangkan supaya pelayanan kita jangan monoton hanya itu-itu saja. Nah itu baru bisa dilakukan kalau kita punya belas kasihan. Bagian di akonia jangan hanya kita berpikir bahwa oh pas hari raya atau pas natal kita bagi di akonia sama kita. Bagaimana dengan panti asuhan dan lain-lain. Nah coba pikir ke sana. Semua itu baru bisa kita lakukan. Kalau ada belas kasihan. Kita banyak orang menyumbang buat kita untuk penginjilan kan. Tapi penginjilan agak lemah. Makanya tadi siang saya baru bicara dengan Ibu Sonia. bikin target. Misalnya selama 2024 kita akan memberitakan injil kepada 2000 orang. Maka komisi penginjilan itu ini. Hitung. Misalnya kita pergi KKR di desa A. Yang hadir berapa? 200. Itu catat. 200 orang telah mendengar injil. Soal bertobat atau tidak bertobat bukan urusan kita. Pindah desa lagi. Uh ada 200. Sudah 400. Hitung sampai akhir tahun lapor. Sudah menginjil berapa banyak orang. Mereka bilang tapi Pak Esra tidak punya waktu. Jangan saya lagi. Saya bilang itu Pak Sony, teman-teman yang lain itu. Bawa kampung-kampung KKR di sana. Bagaimana kalau mereka tidak hanya mau Pak Esra. Kalau itu tinggalkan mereka. Pindah tempat yang mau terima. Nah jadi saudara bayangkan. Kita kalau misalnya yang online-online kan kita tidak tahu berapa banyak kan. Ya misalnya Pak Sony khutbah di radio kan kita tidak tahu. Ada berapa banyak orang dengar kan. Memang berkhutbah di radio itu butuh iman yang besar. Karena kita yakin bahwa ada orang dengar. Entah ada atau tidak ada. Kalau kita bikin live streaming kita bisa lihat berapa yang nonton. Tapi misalnya KKR-KKR berapa. Maka coba bayangkan semua itu hanya bisa terjadi kalau kita punya belas kasihan. Kalau tidak berbelas kasihan. Persetan lah mau ada tidak ada itu apa barusan kita ya kan. Nah tapi Yesus punya belas kasihan. Membuat dia sanggup melakukan pelayanan dalam sikon fisik maupun psikis. Yang sebenarnya tidak memungkinkan. Maka sekarang semua majelis dan tim pelayanan itu mesti pikir. Kita itu punya belas kasihan tidak. Guru-guru sekolah minggu yang ngajar itu harus punya belas kasihan pada anak-anak. Kalau tidak punya belas kasihan pada anak-anak. Maka anak-anak itu menjadi pengganggu. Yang layak untuk kena kadiluk. Nah tapi kalau kita punya belas kasihan. Maka semua mulai dari Gembala. Wakil Gembala. Majelis. Sekretaris. Benda hara. Semua. Komis terutama. Komis-komis ujung tombak pelayanan itu. Punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita belajar dari Yesus itu bahwa pelayanan itu membutuhkan hati yang penuh dengan belas kasihan. Orang kalau hati sudah berbelas kasihan pasti ada action. Kalau dia bilang hanya kasihan. Itu berarti belas kasihan yang tidak sejati. Lihat orang Samaria yang murah hati itu ya. Begitu hatinya berbelas kasihan langsung tangan bergerak. Ambil itu orang yang jatuh korban itu bawa dia, rawat dia, ubat di dia. Pergi. Begitu. Saya harap bahwa pelayanan kita di tahun 2024 lebih variatif. Coba pikirkan cara-cara pelayanan yang baru. Kita dari tempo dulu ini pokoknya kita lakukan ini tahun depan program itu diulang, program itu diulang. Pikir hal baru coba. Pikir hal baru. Nah khususnya ujung tombak, ujung tombak. Yang penginjilan itu pikir cara-cara penginjilan terbaru bagaimana. Diakonia. Ada banyak itu. Kunjungan rumah sakit, penjara, yatim piatu, panti jombong, apa segala macam. Kita bisa action semua di sana. Kuncinya, jangan ada yang melayan dan terpaksa. Jangan ada yang melayan dengan beban. Tapi semua harus punya hati yang berbelas kasihan. Komisi pemuda, remaja, anak, kaum bapak, kaum ibu. Masih ada kah, kaum bapak, kaum ibu? Kaum bapak ini butuh belas kasihan ini. Maka mari berjuang. Itu sikonnya. Sekarang yang kedua, mari kita lihat cara yang dipakai Yesus. Dalam kisah ini Yesus melayani orang banyak dan memberi mereka makan. Tapi cara yang dia pakai bagaimana? Tentu saja memberi makan Yesus dengan kuasanya sebagai Tuhan, pasti sanggup melakukan semuanya sendirian. Tapi lihat ayat 14. Matis 14 ayat 16. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Lalu disuruhlah orang banyak itu dulu dirumput. Diambilnya lima roti dan dua ikan Yesus mendengar. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikan kepada orang banyak. Jadi ada Yesus di sini, ada orang layanan di sini, tapi ada murid-murid di tengah. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Jadi yang menyuruh mereka itu murid-murid. Ayat 15. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Lalu ayat 16 bagian akhir itu ya. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Jadi pelayanan Yesus ini luar biasa. Ya, dia yang utama. Tapi kita lihat bahwa rupanya dalam setiap pelayanan Yesus seringkali melibatkan para muridnya. Walaupun dia bisa lakukan semua sendiri, tapi dia tidak lakukan sendiri. Dia melibatkan para muridnya. Dan ini memang harus kita contoh. Bahwa di dalam pelayanan tidak boleh one man show. Tidak boleh one woman show. Yesus bisa saja dia melakukan semua sendiri, dia tidak perlu murid-murid. Yesus melayani. Tapi dia juga libatkan murid-murid. Itu berarti bahwa Yesus itu mau semua orang melayani. Yesus tidak mau hanya satu dua orang. Sedangkan yang lain. Pangku tangan. Hari minggu lalu di Surabaya saya berkotbah soal kritik. Saya bicara bahwa Judas Iskariot. Begitu Maria persembahkan minyak narwasta murni langsung dia kritik. Kritiknya Judas itu keterlaluan. Pertama karena dia kritik dengan motivasi yang jelek. Dia kritik Maria bukan karena Maria salah. Tapi karena kepentingan pribadi. Yaitu supaya dia bisa ambil uang dari kas. Kenapa minyak ini tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya ditaruh di kas bantu orang miskin. Dia bukan pikir orang miskin tapi dia pikir supaya kalau uang masuk kas dia bisa ambil. Kalau begitu dia kritik Maria bukan karena Maria salah. Tapi karena kepentingan pribadi. Itu berarti tidak selamanya orang mengkritik itu karena ada sesuatu yang salah pada yang dikritik. Jadi saya mengkritik Novi tidak selamanya karena Novi salah. Tidak selamanya saya kritik Novi karena problemnya pada Novi. Tapi problemnya pada saya. Memang ada kritik yang baik ya. Nah tapi ada kritik yang sebenarnya adalah ungkapan problem dari si pengkritik sendiri. Dan saya memberikan salah satu kutipan. Di dalam setiap pertandingan yang paling ribut itu adalah penonton. Coba saudara lihat dulu waktu kita pernah ngundang satu pembicara dari kepala EE. Waktu dia kasih training kita di sini. Dia kasih ilustrasi. Mau lomba perahu. Lomba dayung nih lo ya. Coba. Kalau itu perahu isi lima-lima. Dua-dua. Maka ada sepuluh orang di perahu itu. Maka lima dayung dari kiri, lima dari kanan. Semua dayung. Waktu kamu sibuk dayung. Kamu tidak sempat lagi memperhatikan temanmu seperti apa kan. Tapi coba sembilan dayung lalu yang satu lipat tangan dan dia lihat. Woy lu cara pegang dayung salah mah. Woy lu kurang tenaga mah. Kenapa dia punya kesempatan banyak untuk mengkritik? Karena dia tidak buat apa-apa. Nah itulah Judas. Dia sendiri mengkritik apa yang Maria lakukan. Tapi dia sendiri tidak buat apa-apa untuk Yesus. Dia mempersoalkan 300 dinar yang Maria berikan pada Yesus. Tapi dia tidak pikir 30 keping perak yang dia pakai. Yang dia dapatkan untuk jual gurunya. Maria menghargai sang guru dengan 300 dinar. Dia menghargai sang guru hanya 30 keping perak. Kamu itu jelek. Tapi suka kritik orang. Bagi banyak kentukan kritik itu adalah mereka yang tidak lakukan apa-apa. Bukan berarti semua kritikku salah ya. Maka ada satu kartunya. Terimalah kritik dari orang yang tidak hobi kritik. Kalau orangnya hobi kritik. Hyperkritikal. Maka dia selalu saja berusaha mencari apapun untuk dikritik. Dan dia mendapatkan kepuasan dari kritik. Nah itu soal. Itu soal. Jenis seperti itu kita lakukan apapun tidak ada yang benar. Ya. Makanya Tony Demelo bilang. Ingat ilustrasi saya dulu ya. Tony Demelo bilang. Ada orang yang habis tangkap ikan di laut. Lalu dia mau jual ikan. Lalu dia bikin papan di atas. Di sini dijual ikan segar. Oh dia sudah pasang papan baik-baik. Di sini jual ikan segar. Lalu dia pasang itu. Lalu ada orang datang. Om. Orang juga tahu lu jual ikan segar. Mana lu jual ikan melek. Jadi itu segar itu sebenarnya tidak perlu. Hapus saja. Oh begitu ya. Maka Bapak Tuhan naik. Hapus itu segar. Di sini jual ikan. Lalu orang kedua datang. Dia bilang. Om. Kok om ada berdiri di situ? Lalu om tulis di situ. Di sini jual. Tanpa kata di sini juga. Orang juga tahu om jual di sini. Masa om jual di sana? Jadi kata di sini itu tidak perlu. Maka dia hapus di sini. Maka tinggal jual ikan. Orang ketiga datang. Om. Kok semua juga lihat. Om itu jual ikan. Soalnya perlu kata ikan di atas. Masa itu yang ekor-ekor kuning itu babi. Orang tahu itu ikan. Jadi tidak perlu. Jadi tidak perlu. Hapus ikan. Lalu tinggal kata jual. Lalu orang berikut datang. Om. Semua orang tahu om jual. Kok om beri di situ? Apa om pikir? Om sedang pameran ikan? Tidak. Orang semua tahu jual. Jadi tidak perlu kasih kata jual. Jadi hapus. Hapus. Maka habis itu kalimat di sini. Coba saudara bayangkan. Ikut A begini. Ikut B begini. Ikut B begini. Maka habislah kita. Nah itu di situ jadi problem. Nah tapi kalau kita semua setia di dalam melayani. Seperti yang Tuhan mau. Bahwa semua terlibat dalam pelayanan. Memang kita bisa saling mengoreksi. Tapi itu tidak menjadi negatif seperti penonton. Yang hanya nonton. Ya makanya di dalam setiap pertandingan itu yang paling ribu itu penonton. Tapi kalau dia terlibat di dalam bermain. Dia tidak punya kesempatan. Untuk mengkritik secara buruk. Nah saudara lihat Tuhan Yesus dengan murid-murid. Waktu acara pelajaran Alkitab. Yesus mengajar semua. Maka semua harus ikut acara pelajaran Alkitab yang Yesus bikin. Yesus kotbah di bukit. Semua murid harus hadir. Dia kotbah di pantai. Semua harus hadir. Dia kotbah di baik Allah. Semua harus hadir. Maka semua murid ikut belajar. Tapi pada waktu Yesus melayani. Semua murid ikut melayani. Maka dua hal ini penting. Belajar dan melayani. Yesus tidak mau hanya orang ikut belajar saja. Tidak melayani. Tapi Yesus juga tidak mau hanya orang ikut melayani saja. Tapi tidak belajar. Itu jadi soal. Kalau orang rajin melayani. Tapi tidak belajar. Nah ini bikin masalah banyak. Di dalam pelayanan. Dulu kita rajin PA ya. Tapi mandai ketika pandemi. Pandemi sudah berakhir. Saya tidak tahu komisi pengajaran bagaimana. Kita mulai berpikir lagi bagaimana sekarang. Kalau memang harus online bagaimana caranya. Itu harus dipikirkan. Supaya tetap ada pelajaran Alkitab yang tetap berjalan. Nah itu komisi pengajaran punya PL. Memikirkan solusinya bagaimana. Supaya kita juga dapat kesempatan belajar. Nah kalau hanya mau melayani-melayani tidak belajar ya. Itu lihat banyak orang persetuan doa itu rajin melayani ya. Tapi tidak belajar. Maka jadi kekacauan banyak. Tidak boleh pergi ke melayat orang mati. Kenapa? Firman Tuhan bilang biarkanlah orang mati. Menguburkan orang mati. Wih mayat berkelimpangan kalau begitu ya kan. Nah tapi ya jadi makanya saya mestinya bicara di persekutuan para murtadin. Nah murtadin-murtadin itu kebanyakan begitu mereka jadi Kristen. Wih semangat melayani yang besar. Tapi mereka tidak dididik dengan baik. Nah itu bahaya. Makanya Amsal 19 ayat 2 bilang tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Kerajin melayani tapi pengetahuan tidak ada. Bahaya. Tapi sebaliknya kalau pengetahuan banyak tapi tidak melayani. Yesus tidak mau seperti itu. Jadi dari apa yang Yesus lakukan? Waktu dia mengajar dia mau semua murid hadir. Tapi pada waktu dia melayani dia melibatkan semuanya. Ini artinya dia mau semua melayani. Kalau begitu sekarang ya secara organisasi saudara-saudara yang dipilih menjadi majelis. Menjadi tim pelayanan. Tapi kalau bisa menggerakkan seluruh jemaat yang lain aktif di dalam pelayanan. Itu pasti Tuhan Yesus. Senang seperti itu. Bisa mendorong lebih banyak orang belajar firman. Tapi mendorong juga banyak orang terlibat di dalam pelayanan. Saya kira ilustrasi ini sudah pernah saudara dengar. Tapi saya mau ulang lagi bahwa di Israel itu ada laut yang namanya laut mati. Laut mati itu punya ciri di mana orang tidak tenggelam kalau di laut itu. Orang terapung. Kalau saudara lihat gambar ini. Nah itu saudara lihat orang banyak pergi ke sana di laut mati. Dan memang tidak bisa tenggelam. Coba saudara lihat ada orang yang santai. Sambil next. Ada orang baca korang. Tidak-tidak tenggelam. Itu ciri khas laut mati membuat laut mati terkenal. Apalagi kandungan lumpurnya di sana itu dijadikan kosmetik yang mahal. Maka banyak orang pergi ke sana melumuri badannya dengan lumpur-lumpur itu keluar itu mulus. Yang koreng-koreng apa segala macam itu keluar mulus itu. Kenapa? Ya dia punya kandungan mineral yang sangat-sangat tinggi. Makanya sejak saya masuk ke sana itu saya agak mulus. Nah tapi kenapa disebut laut mati? Dia disebut laut mati karena memang tidak ada kehidupan apa-apa di sana. Semua makhluk hidup tidak ada satu pun makhluk hidup di sana. Kadar garamnya begitu tinggi. Ya kadar garam begitu tinggi. Mengapa dia punya kadar garam begitu tinggi? Karena sumber air dari laut mati. Kalau saudara lihat peta ini. Saudara lihat itu dari sana tuh. Sumber air dari atas. Dia terima dari sungai Yordan. Masuk terus. Tapi dia seperti kolam. Jadi itu sebenarnya tidak cocok disebut laut. Kolam. Tapi dia terima air terus. Nah karena dia menerima air terus. Dengan segala macam material-material. Membuat kadar garam itu menjadi sangat tinggi di sana. Begitu kadar garam sangat tinggi. Tidak ada kehidupan. Dan akhirnya membuat terapung memang. Nah sekarang ini laut mati itu ada di dua negara. Israel di sebelah sana. Yordania di sebelah sini. Nah Yordania di sebelah sini. Nah karena itu mengandung garam tinggi. Mineral tinggi. Maka itu menjadi bahan kosmetik. Maka Israel juga sedot begitu banyak. Yordania juga sedot begini banyak. Diperkirakan 100 tahun ke depan ini laut kering. Ini laut kering. Makanya sekarang ada upaya untuk membuat terowongan dari laut tengah. Kasih turbo supaya itu air laut dari sana masuk. Ke sini. Ya tapi kalau sampai dia kering betul-betul mati itu ya. Karena dia. Nah. Itu seringkali digunakan sebagai gambaran bahwa. Kalau orang hanya terima, 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 tapi tidak pernah kasih keluar, kasih keluar, kasih keluar. Nah itu sama seperti laut mati. Itulah orang Kristen laut mati. Kalau kamu hanya terima berkat, terima berkat, terima berkat, tapi tidak pernah seluruh berkat. Kamu orang Kristen laut mati. Kalau kamu terima pengetuan, terima pengetuan, tapi tidak membagi pengetuan itu. Terima pelayanan, terima pelayanan, terima pelayanan, tapi tidak pernah melayani. Nah kita jadi orang Kristen laut mati. Nah karena itu, pelayanan kita di tahun yang baru ini. Mari kembangkan semangat kebersamaan. Bahwa pelayanan ini harus dilakukan bersama-sama. Pelayanan harus digerakkan bersama-sama. Semua harus aktif. Karena kekuatan-kekuatan yang kecil itu, kalau digabungkan, itu menjadi kekuatan yang besar. Ya. Unity is strength. Kesatuan itu, sebuah kekuatan. Terakhir kita lihat video ini. It's smarter to traveling groups. Take the bus. The lane. It's smarter to the taller. It's not me. Thank you. Yenig. Let's go. Terima kasih telah menonton! 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 Bukan semua sendiri, tapi Tuhan mau melibatkan setiap kami di dalam pelayanan. Tolonglah tim pelayanan ini, kemajelisan ini, supaya semua mempunyai hati yang sama, punya kesatuan, mau bekerja sama dan mengangkat pekerjaan Tuhan yang besar ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan bagi kami malam ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.